Sudah terikot, saya lanjutkan, saya share screen. Ya, lanjut ya. Jadi tadi 5 layer yang tadi disampaikan, kita masuk ke layer pertama, disitu ada CRM, kemudian disitu ada supply chain. Nah, kemudian manfaat supply chain itu yang tadi disampaikan, kalau bisa dikompokkan dalam pemampatan yang ketika supply chain itu dijaminkan bisa diterapkan adalah kepuasan pelanggan yang meningkat, kemudian akhirnya meningkatkan pendapatan dari perusahaan itu sendiri, adanya penurunan biaya dari yang biasanya masih ada biaya-biaya sana-sini yang tidak terkontrol, ini bisa terkontrol, kemudian pemampatan aset semakin tinggi, dalam malam ini sumber daya manusianya yang paling jadi krusial disini untuk memikirkan bahwa semua manajemen supply chain ini berjalan baik gitu ya, laba juga meningkat dan perusahaan akan jadi besar. Nah, ini adalah dampak dari infrastruktur e-bisnis, yaitu pertama CRM dan supply chain, jika diterapkan ini berdampak besar. Nah, kalau dalam layer kedua, itu ada physical dan network infrastruktur. Mungkin dari MMT, ini bisa melihat secara global saja, yang bisa saya sampaikan disini, ini secara global pertama, dalam sebuah koneksi yang menggunakan teknologi informasi dalam hal ini internet, kita bisa mengenal adanya home PC, PC di rumah kita, laptop di rumah kita yang terhubung dengan local ISP, internet service provider, macam-macam ya. Di Lampung ada Republik, ada Telkom, NetInstant, Indihome ya, Telkom, NetInstant sudah lama, Indihome kemudian ada apa lagi, macam lah ya, ada Excel dan Telkomsel dan seterusnya, ini terkoneksi dari rumah. Kemudian kalau dalam skala yang komputernya lebih dari satu, yang koneksinya juga lebih dari satu, di rumah juga seperti itu kan biasanya kita pakai Indihome atau pakai satu koneksi jaringan di rumah, maka ada akses poin dan akses poin itu digunakan untuk mengkoneksikan pada satu titik dengan ISP juga berhubungan. Nah yang ke, yang paling gede lagi, local ISP. Jadi terkoneksinya dalam satu jaringan global internet service provider dengan internet, dengan jaringan local ini, maka ini adalah menjaminkan bagaimana infrastruktur itu ketika informasi dari sebuah bisnis bisa terkoneksi dengan bisnis yang lain akan membantu untuk menyampaikan informasi-informasi yang bermanfaat. Salah satunya tadi, supply chain, CRM itu sebenarnya tidak akan mungkin dilaksanakan kalau infrastruktur dari networknya itu tidak terbangun dengan baik. Kemudian di samping itu kalau Indonesia masih berpengaruh dengan listrik ya. Infrastruktur bagus tapi listriknya mati terus juga tidak akan berdampak besar pada penyenggaraan apapun itu yang menggunakan media internet. Nah kita coba lihat Bapak-Ibu sekalian bagaimana histori dari Google. Ini adalah satu cerita sukses bisnis yang besar yang kita sama-sama lihat dan tidak bisa pungkiri. Bagaimana Google dari dulu sampai sekarang masih settle gitu ya. Dulu ada temannya Yahoo, Yahoo-nya sudah almarhum ya. Nggak tahu masih ada itu emailnya saya sudah lama juga nggak pakai. Katanya memang sudah tidak ada lagi, sudah tidak sebesar dulu lah gitu ya. Nah misi dari Google ini untuk mengorganisasi informasi di dunia ini membuatnya menjadi bisa diakses dan bisa digunakan. Wah ini mainnya world ya, dunia. Ini adalah misinya dan ini terasa nggak? Apakah ini sudah tercapai atau belum Bapak-Ibu sekalian? Sudah Pak. Sudah ya Pak Bandar ya memang sudah terasa benar ya Pak Bandar ya Pak Pak harus kita pakai Google untuk mencarinya gitu ya. Betul Pak. Jadi ketergantungan. Iya. Yang belum bisa Google itu mencari jodoh kali ya langsung yang pasti gitu ya. Atau memastikan apa namanya ya jodoh, rezeki, dan maut itu ya nggak bisa si Google. Kalau yang lainnya masih bisa lah. Masih bisa diprediksi, masih bisa dicari, masih bisa digunakan. Nah Google ini sudah misinya sudah tercapai saya rasa. Karena dalam hal ini kita lihat ya bagaimana komitmen dia dalam tiga komitmen yang dia sampaikan. Ya benar, dia sudah melakukan itu bagaimana orang mencari sesuatu ya. Dia menemukan sesuatu yang disana sangat mudah dengan waktu yang singkat. Pencariannya bukan lokal lagi. Bukan hanya untuk Bandar Lampung lagi gitu ya. Malah nasional dan internasional dan dunia. Kemudian dia juga bisa menjadi advertising yang sangat-sangat membantu. Bagaimana kata kunci perusahaan kita misalnya. Atau institusi kita itu menjadi satu top di atas. Dia punya algoritma sendiri dan ketika itu sudah sampai ke sana. Orang sudah merasa yakin, oh ini perusahaan, ini kampus, ini sekolah. Sudah kredibel lah. Karena sudah di-side oleh si Google. Sudah ditampilkan di awal gitu ya. Kemudian, Kita tidak akan berhenti berjalan, berperbaikannya. Ini yang kotak kunci mereka. Ketika experience itu berdampak sesuatu yang belum waktunya mahal, cepat-cepat mereka melakukan suatu feedback yang akan langsung merubah, memperbaiki problem-problem dari experience yang ditemukan. Sehingga updating Google ini sangat bagus, sangat mood dan friendly untuk digunakan. Kita coba lihat fiturnya, beberapa service yang mereka lakukan. Ini adalah sebagai gambaran pembangunan bisnis-bisnis yang dilakukan oleh Google ini sangat-sangat bermanfaat, berkembang terus seiring dengan kemauan atau kebutuhan user. Dari Google website, dia bisa mencari web-web yang ada di internet, yang ada terkoneksi dengan internet. Dia bisa mencari dengan kata kunci-kata kunci yang mudah, dengan kecepatan dan ketepatan. Kecepatan mungkin kata kuncinya. Jadi tidak lama. Dia itu ada durasi waktu per sekian ribu detik, juta detik untuk menampilkannya. Itu kata kuncinya. Kemudian, bukan hanya web yang dicari, movie, musik, dan cuaca pun dia bisa berikan informasinya langsung. Nah, seberapa besar mereka berperan untuk mengendalikan informasi ini. Ini diberikan gratis, dan dibalik gratis itu kita tahu ada sesuatu bisnis yang tersimpan. Dan ini yang sampai sekarang masih digunakan. Kemudian, berita, keuangan, mapping, image, gambar, buku, informasi grup itu juga sampai sekarang masih ada. Pencarian-pencarian terkait dengan gambar sendiri, Jadi kita bukan dengan kata kunci, malah dengan gambar juga bisa sekarang. Book search, kata kunci bukunya. Google Scholar itu untuk, apa namanya, biasanya di dosen-dosen memiliki akun Google Scholar sendiri. Nah, ini untuk memastikan dia punya kontribusi apa si dosen atau peneliti, atau seseorang itu, dari buku, jurnal, conference, dan seterusnya. Google Base, saya belum menggunakan itu ya. Google Web Master Tools, dulu dia ada fitur untuk buat website gitu ya. Nah, sekarang nggak tahu, masih nggak itu. Kemudian Google Call Off, kemudian Google, ini, YouTube. YouTube itu satu, masih satu. Begitu kita menggunakan Google Gmail dengan email-nya, Google pencarian Gmail adalah email-nya, kemudian YouTube adalah sebuah fitur yang nanti kita bisa melakukan. Seperti hari ini, nanti Anda bisa lihat di LMS video hari ini saya insertkan, saya embedkan ke LMS, maka Anda bisa lihat lagi video tentang pembelajaran hari ini. Nah, berapa besar data yang sampai penyimpanan-penyimpanan yang dibutuhkan oleh si Google. Ini udah nggak terkira lagi gedeknya ya. Nah, service lainnya adalah Google Doc, itu untuk dokumen. Di sana banyak aplikasi yang model cloud ya, bisa digunakan. Seperti Microsoft Word, itu bisa digunakan. Excel-nya juga spreadsheet ada, bisa digunakan. Bukan hanya digunakan sebagai pengguna desktop saja, tapi juga bisa digunakan untuk berkolaborasi. Nah, ini servisnya. Jadi dalam sisi bisnis, dia menguasai, Pak Ibu sekalian, menguasai kebutuhan-kebutuhan user yang ketika dia sudah masuk ke dalam ranah internet, dari hulu ke hilir, dia kuasai semuanya. Apa saja ada diopaknya. Google Calendar untuk mengagendakan kegiatan-kegiatan, Gmail untuk email-nya, Google Reader untuk membaca, blogger untuk membuat web bloggernya, Google Desktop, ya tampilan sebagai desktop, Google Geo Positioning, itu untuk posisinya, Google Mobile untuk bagaimana dia bisa tampil seperti tampilan yang di mobile di handphone-nya. Nah, ini adalah fitur-fitur canggih yang mereka melihat tadi, melayani. Jadi misinya melayani informasi sedunia raya ini untuk nanti mudah memberikan manfaat sebesar-besarnya. Nah, ini mungkin tidak ada yang, mungkin belum ada yang bisa menandinginya saat ini ya, saat ini. Karena nanti nggak tahu apa ada lagi yang lain, yang lain, yang lain. Tapi Google ini punya batasan, batasannya karena kebijakan. Di Korea, Google malah nggak terlalu famous. Mereka nggak kenal gitu ya. Di China juga nggak kenal itu Google gitu ya. Jadi mereka buat sendiri. Nah, ini nggak tahu, ditantangan juga nih kalau Indonesia yang penduduknya gede, luas dan luas daerahnya penduduknya yang banyak, apakah kita memungkinkan membuat satu unit bisnis yang menggunakan teknologi? Atau kita hanya menggunakan saja, bukan membuat, hanya pengguna yang mempunyai masa yang besar gitu ya. Nah, ini jadi poin kita untuk memikirkannya seperti apa nantinya. Nah, yang perlu dipahami lagi, yang perlu dipahami lagi, dalam infrastruktur ada domain name. Bapak-Ibu sekalian, dalam domain name ini perlu dipahamkan juga ketika kita masuk ke dalam lingkungan e-bisnis, kita jangan salah memilih domain yang tidak cocok dengan keperluan bisnis kita. Kalau bisnis itu sudah pasti pakai kom gitu ya. Dan kom itu komersil. Jadi, kalaulah perusahaan atau organisasinya sekolah pakai kom itu sudah salah rel, salah alur. Apalagi pemerintahan. Pemerintahan misalnya, untung di Bapeda Pak Bayu sudah pakai GoID harusnya. Jangan pakai Bapeda Pesawaran.com, mau dijual itu nanti pesawaran. Sudah Pak, sudah. Ya itu. Untung sudah pakai GoID saya katakan. Nah, kalau pakai kom sudah salah kaprah lah. Karena itu memang sudah disampaikan, pandi penyelenggaran domain Indonesia ini sudah membuatkan sebuah ketentuan-ketentuan, kemudahan-kemudahan. Sampai desa, sekarang sudah ada desa ID gitu ya. Kampung ID bisa jadi dibuat. Tinggal kita pesan saja domain-domain tersebut yang unik mengenandakan Indonesia. ID itu adalah representasi dari country, dari kita, negara kita. AU, Australia, K, Kanada, dan seterusnya gitu ya. Mobile itu ada di 2006 diperkenalkan. Nah, kemudian .net itu lebih kepada perusahaan-perusahaan network gitu ya. Kemudian, berikutnya adalah organisasi ORG. Kalau kampus itu akademik AC, AC ID, AC UK berarti di United Kingdom gitu ya. Kemudian, sekolah di Indonesia sudah ada SCH. Jadi, bisnis-bisnis dengan domain-domain, ini sudah di-diklarekan, sudah di-patentkan, supaya kita mengikuti dengan kebijakan-kebijakannya, dengan aturan-aturannya. Nah, ini fungsinya kita memahami secara infrastrukturnya. Nah, untuk broadband, variasi broadband penggunaan broadband tahun 2007 dalam penggunaan koneksi internet ini, ini dilihatkan penggunaan infrastrukturnya, Denmark itu paling besar, kemudian Netherlands, Indonesia mana ya? Oh, enggak ada di-capture. Ini tahun soalnya tahun 2007. Bukunya mungkin 2008-2010 ya. Nah, tapi sekarang pasti kita ada-ada di sana. Penggunaan, karena yang digunakan masih juga DSL dan kabel gitu ya. Sekarang sudah fiber, optik, dan seterusnya, wireless, dan WiMAX. Nah, ini menunjukkan, kita juga perlu riset nih sebenarnya, untuk memastikan bahwa infrastruktur Provinsi Lampung ini bisa menggunakan apa namanya, bisa siap melakukan suatu bisnis online yang maksimal, apakah broadband koneksi internet itu sudah sampai ke bawah ya, ke desa? Sudah pastikah sudah bisa orang desa sebagai halnya, tadi kita bahas di supply chain, penyedia bahan baku itu juga bisa melaporkan. Jangan sampai pada saat mau diterapkan satu model bisnis yang besar, bahan baku yang harus diinformasikan masih menggunakan cara-cara konvensional. Malah tidak ketemu nanti, masih ada biaya. Kan kita mau mangkas nih, paling tidak dengan informasi yang ada, itu bisa membantu memberikan sebuah layanan kepada masyarakat, kalau pemerintah ya dalam hal ini, untuk dapat memberikan satu informasi-informasi tentang apa yang disediakan di desa, apa yang dibutuhkan di kota, kemudian bagaimana mengintegrasikan keduanya, model apa yang dilakukan. Nah, itu bisa jadi model tesis lah ya. Coba buat mapping, misalnya mapping dari keberadaan apa namanya di 15 kabupaten-kota ini, produk-produk apa unggulannya yang ketersediaannya bisa skala ekspor kah, atau hanya untuk lokal kah, hanya nasional kah. Ya, ini perlu dilakukan mappingnya. Di mana dan siapa yang butuh, untuk Lampung saja, itu satu kajian yang bagus, yang membantu nanti untuk orang lain. Dalam hal ini investor gitu ya. Nah, ini juga jadi poin riset lah. Nah, kemudian yang terakhir di slide saya ini terkait dengan variasi penjualan yang ada di Eropa. Mereka sudah mappingkan yang paling banyak untuk penggunaan penjualan online ini apa saja yang paling laku. Travel ticket, kemudian buku, paket liburan gitu ya, kemudian konser, baju, retrikal, CD, dan seterusnya. Sampai sport equipment. Nah, kalau mereka sudah bisa memetakkan seperti ini, Bapak-Ibu, bagaimana peta wilayah kita, peta Badar Lampung dalam penjualan, bagaimana kita bisa mendapatkan data-data itu. Seperti apa peran pemerintah, atau apakah ada yang bisa memberikan informasi sedetail ini untuk satu bisnis-bisnis yang tercapai penggunaannya seperti apa untuk kota Badar Lampung sampai pada di ujung sana, misalnya di Mesuci, apakah sudah bisa ada petanya. Ini juga bisa di-research. Karena saya yakin kita tidak ada. Maksudnya belum ada alat sensor meng-capture-nya, atau belum ada mekanisme untuk menangkapnya. Karena terlalu bebas lepasnya, dan controlling dari namanya internet service provider dalam hal ini ya mereka punya data sendiri kan untuk interaksi user-usernya. Nah, itu yang bisa saya sampaikan dalam sisi pertemuan hari ini lebih kepada infrastruktur. Infrastruktur yang tadi dikaji di awal itu adalah infrastruktur yang terkait dengan pertama adalah bisnis service application layer-nya. jadi lebih kepada apa namanya aplikasi yang menjadi fundamental yang digunakan dalam e-bisnis. Kemudian software layer-nya itu web browser service server kemudian jaringan yang digunakan manajemen servicenya seperti apa. Yang ketiga adalah transport network layer-nya. Ini lebih teknis lagi. TCP IP untuk koneksi. ini kalau mau dilihat plan konkretnya Bapak Ibu kita membangun sebuah yang TCP IP kita membangun sebuah network kota Bandar Lampung apa namanya Kames misalnya. Jadi dimanapun Anda di kota Bandar Lampung Anda sudah terkoneksi dengan jaringan kota yang nanti itu bisa orang bisa belanja bisa mesin sesuatu dan lain seterusnya. Itu bukan pakai internet tapi jaringan LAN-nya LAN-nya malah bukan LAN-nya WAN Wide Area Network-nya atau Metropolitan Area Network-nya Jadi satu jaringan yang dikendalikan oleh pemerintah setiap warga negara bisa login ke sana melihat akses mau belanja mau layanan pemerintahan itu sudah bisa. Tidak harus datang ke kantor dan tidak harus konek internet jaringan ini dibangun untuk melakukan membantu pelayanan data. Jadi ilustrasinya di lab kita bisa konek internet di Dharma Jaya masuk Dharma Jaya ketika kita punya login password kita bisa konek internet di sana secara gratis karena asumsinya yang bayar Dharma Jaya dari uang SPP. Sekarang bayar pajaknya itu masyarakat bayar pajak diberikan koneksi bukan internet tapi koneksi akses informasi untuk seluruh layanan di kota Badar Lampung itu. Layanan pemerintahan layanan pasar layanan servis apapun itu sudah ada terkoneksi. Kan kita buat network sendiri itu tidak kemana-mana jadi kota Bandar Lampung ketika masuk ke titik nolnya Badar Lampung atau Provinsi Lampung misalnya di daerah-daerah itu dengan menggunakan KTP dia dia bisa login bayangan saya kayak pesawaran masuk pesawaran sudah silahkan masuk dengan loginnya pesawaran KTP-nya misalnya tersedia akses mau perlu apa di pesawaran kalau mau makan balso ini susunan balso nasi goreng ini kemudian kalau mau rumah sakit ini hotel penginapan ini sudah ada listnya dan itu tidak pakai internet hanya sebuah jaringan lokal yang dibangun oleh pemerintah setempat yang tidak kemana-mana dia itu network sendiri itu jauh lebih efisien dan efektif untuk menyampaikannya ada satu yang keluar nanti tapi itu pengendalian oleh pemerintahnya yang dipastikan kan kita tidak selamanya akan perlu harus keluar informasinya informasi yaitu yang diterapkan oleh mereka di China dan di Korea mereka punya backbone sendiri mereka punya jualan sendiri mereka bangun sendiri supply chain-nya itu ide besarnya kayak gitu kalau Indonesia bisa membuat satu ide besar supply chain integrasi dari hulu ke hilir dalam satu networknya saja selesai masalahnya insya Allah asal bisa menjaga standar-standar globalitas itu yang bisa saya sampaikan untuk lima layer bisnis infrastruktur sebagai pendalaman dari iBusiness itu sendiri untuk memperkuat tentang fondasi iBusiness sendiri dari sisi jaringannya kemudian dari sisi penyimpanan tadi ini sudah dilihatkan bagaimana penyimpanan permanennya pastinya yang biaya yang paling gede untuk sebuah network yang gede itu adalah penyimpanannya bagaimana backupnya bagaimana memanage datanya tapi dengan memanage data yang ada kita malah menghasilkan sesuatu sumber informasi yang mahal si Google itu kan punya dunia sorry si Google itu punya data seluruh dunia seluruh negara dan seluruh dunia dia punya mau investasi di mana dia bisa tunjuk nah sekarang kalau kita di Indonesia mau investasi di mana yang menunjukkan Google lagi wah salah kita yang daulatnya ya daulat Google bukan daulat Indonesia kalau saya ketepat Pak Bayu di pesawaran Pak Bayu saya mau investasi di pesawaran apa ya investasi yang bagus kalau kita nggak ada data bisnisnya nggak bisa kita sampaikan apa-apa tapi kalau kita punya data oh Bapak mau konsen di mana saya punya data ini dari Bepeda mau ini ada di sini mau ini ada di sini silahkan marketnya sekian marketnya sekian udah bisa prediksi ini mahalnya penambang-penambang penambang-penambang data digital ini beda sekali mereka mereka bekerja dengan satu mekanisme yang jelas kemudian terukur dan yang pasti tidak berkotor-kotor tangan ya cukup dengan laptop saja melakukan aktivitinya tapi ya di sana peran-peran teknologi kesiapannya harus juga didukung kalau nggak siap juga kita nggak bisa capture terima kasih silahkan kalau ada pertanyaan teman-teman jika ada yang mau bertanya sudah clear light beli teja beli teja ada pertanyaan beli teja Pak Bayu kalau di Bapak PEDA sana data-data terkait bisnis yang ada apa data perdagangan data ya apa namanya perikanan perik pertanian perdagangan dan seterusnya Bapak PEDA handle nggak ya nah kalau untuk saat ini itu masih jadi PR sebenarnya karena kita ini lagi mau mengkolek data pembangunan itu memang butuh konsentrasi yang kayaknya memang butuh waktu yang agak panjang karena sebenarnya itu domain-domainnya Bapak PEDA cuman karena memang pejabat-pejabat kita ini cara berpikirnya itu masih apa ya masih belum teknisnya itu masih terlibat dengan unsur-unsur politik sih Pak jadi mereka kadang kita suka apa saling lempar gitu kan dan terkait misalnya untuk komputasi data itu sendiri di Bapak PEDA memang masih sulit karena framework-nya itu apa mindset-nya itu masih harus dari OPD yang lain jadi masih belum utuh sedangkan kalau secara aplikasi secara teknis memang harusnya Bapak PEDA itu lah yang merencanakan data-data apa saja yang dibutuhkan data-data apa saja yang digunakan untuk proses pembangunan sebenarnya iya ini sambil absen ya jadi jadi memang ketika sumber data tidak ada cara pengambilan data tidak tersiapkan tidak ready gitu ya akhirnya perencanaan itu mungkin tidak begitu maksimal karena targetnya baseline-nya belum kuat untuk menargetkan apapun nah penyadaran tentang informasi seperti inilah peran-peran mahasiswa MMT ini bisa meng-capture karena ranahnya akademisi ini tidak apa namanya tidak mewajibkan dalam konteks gini ya kita kan dari sisi akademik bisa masuk untuk melakukan kajian analisis untuk penerapan itu itu sebuah politis kan dan tidak tahu kalau yang yang paham ya pasti implementasi tapi kena ini bukan hanya dari sisi profesional bukan bukan hanya dari sisi apa namanya ada kepentingan politis yang ada kepentingan pemahaman yang harus dipahamkan dulu supaya bisa melihat jauh lebih luas apa kebutuhan sebenarnya esensinya dalam satu daerah satu wilayah saya rasa bukan hanya pesawaran semua pun kalau saya lihat di beberapa daerah terlalu instan mereka untuk merumuskan sesuatu yang belum secara fundamental paham dasarnya akhirnya ya kan akhirnya keterukuran untuk keberhasilan juga tidak bisa kita banyak berharap nah saya memanggil mahasiswa pasca ini sebenarnya untuk melihat ada gap-gap yang sudah lihat di depan mata jadikan satu problem statement yang kita bisa membuatkan sesuatu solutifnya dalam on paper karena mensimulasikan kadangkala mereka itu satu belum paham dan kedua atau tidak mau paham dan mereka perlu diyakinkan untuk memahamkan bahwa ini benar-benar dalam sebuah simulasi yang membantu mereka nanti yang kayak gini kan kita bisa masuk ranahnya metodologi metodologi yang tepat untuk menyelesaikan permasalahan dengan satu apa namanya proof bukti dari penelitian orang lain atau bukti dari keberhasilan orang lain itu bisa meyakinkan ketika itu tidak ada ya kita hanya tinggal menunggu waktu ada yang membisikkan saja kalau pembisik orang akademik bagus kalau pembisiknya beda ya beda lagi nah kalau gap ini sudah ada silakan teman-teman dari pasca ini atau ya bapak ibu dari pasca ini ngambil alih informasi gap tadi menjadi sebuah topik riset kita diskusikan dalam satu ilmi apa satu kajian ilmiah nah itu yang mungkin yang bisa kita selesaikan untuk membantu masalah di daerah itu kalau yang lain kita belum bisa masuk ya dari situlah kita masuk nah ini bisa untuk daerah manapun ya metode bisa sama tapi daerah beda itu sudah bisa menyelesaikan dan metodenya itu tidak satu lebih nambah lagi lebih komprehensif menyelesaikannya itulah pasca sarjana masuk jadi bukan penerapan satu metode saja ada dua tiga metode tidak minimal dua metode untuk menyelesaikan masalah apa kemudian ditunjukkan mana apa namanya capaiannya yang diharapkan itu sudah cukup sebuah konseptual model gitu ya yang proofing untuk diterapkan iya betul-betul sih pak karena memang kalau yang saya pahami selama saya kan sudah hampir dua tahun di kesawaran jadi memang yang poin utamanya itu yang saya perhatikan adalah kebijakan-kebijakan yang diambil oleh para daerah itu kebanyakan itu dasarnya itu bukan daripada perencanaan mulai dari proses bisnis perencanaan strategis dari proses bisnis bahkan sampai perencanaan mengenai data-data apa saja yang akan digunakan sebagai dasar pengambilan kebijakan nah jadi dari proses itu sebenarnya ada beberapa beberapa faktor sih yang mempengaruhi itu kalau saya perhatikan salah satunya adalah memang budaya budaya masyarakat kita ini yang kecenderung itu apa ya karena ada budaya menghormati dan menghargai pimpinan atau orang yang walaupun orang secara kebanyakan lebih muda seperti di pesawaran itu kan bupatinya kan ke akhiran tahun 83 berarti secara umur baru menyejak usia 40 tahun nah tetapi karena memang karena dia pimpinan ada 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 rasa tidak enak gitu kan apabila menyampaikan sesuatu itu dengan transparan dengan jujur karena dikhawatirkan nanti ya nanti Bupati marah lah begini sedangkan yang yang marah dan itu itu secara secara logisnya itu tidak ada tidak ada ukurannya gitu ukuran marah seorang Bupati itu seperti apa karena hanya karena mendengar misalnya Bupati nada yang naik sedikit dianggap marah jadi kadang kebiksa kadang informasi-informasi yang diberikan oleh bawahan kepada atasan itu memang didasarkan atas dasar kehati-hatian dan ketidakian karena itu memang yang yang menjadi poin penting sih sebenarnya di kita karena memang masyarakat kita ini kan masyarakat yang secara apa secara budaya itu banyak tidak enakannya Pak gitu misalnya gini ketika ketika ada survei gitu saya memang baru mendengar juga salah satu podcast itu memang benar rimpulannya kalau kita ditanya apakah memang Dharma Jaya itu puas gak kuliah di Dharma Jaya misalnya atau puas gak dengan mata kuliahnya Pak Saib pasti dalam setiap survei itu pasti kalau skala lekat 1 sampai 2 pasti kita jawab 5 semua gitu kan Pak gitu kan karena kalau kita bilang tidak puas eh gak enak lah nanti sama ini kalau kita tulisnya tidak puas tapi kalau kita kita perdalam dengan esensi yang pertanyaan-pertanyaan yang lebih mendalam gitu kan Pak yang terkait dengan keadaan misalnya apakah biaya kuliah di Dharma Jaya itu mahal atau tidak gitu kan pasti mereka akan jawab dengan jujur itu mahal berarti kan tidak ada relasi Pak secara secara ilmiah antara kok di satu sisi keadaan kita bilang mahal tapi di satu sisi kita bilang puas gitu kan atau di satu sisi kita bilang misalnya apakah mata kuliah itu up to date kita bilang enggak tapi di satu sisi jawaban kepuasan kita bilang puas kan gitu jadi memang ini hal hal yang memang gap yang sebenarnya secara secara ilmiah untuk di kita ini memang perlu kita jadi kalau saya nilai sih Pak di kita ini terutama di pesawat juga itu kita kalau memberikan informasi itu tidak bisa sepotong-sepotong harus holistik gitu Pak harus dari hulus sampai ke hilir biar bupati atau pengambil kebijakan juga ini pengambil kebijakannya secara utuh dan bisa memiliki sudut pandang yang jauh lebih luar oke makasih makasih Mas Bayu pandangannya nah Bapak Ibu sekalian sampai hari ini kan kita sudah masuk kepada pandangan konsepnya trend e-bisnisnya beberapa model e-bisnisnya dan hari ini infrastrukturnya nah ini di pertemuan ketiga ini saya coba minta Bapak Ibu menuliskan ide-ide bisnis lah ide-ide bisnis dari kajian 1, 2, 3 yang sudah disampaikan seperti apa ide bisnis yang bisa diterapkan di wilayah provinsi mungkin atau di kecamatan di kelurahan dengan mengedepankan impo kebutuhan sebenarnya butuh apa sih sebenarnya sebelum kita membangun bisnis di satu wilayah itu jadi kebutuhan itu kan dari permasalahan dari permasalahan apa itu butuhnya apa dari itu butuhnya itu maka solusinya kita harapkan satu model bisnisnya ilustrasinya ya misalnya gitu ya ketika ada permasalahan kemacetan di kota bandar Lampung di pagi hari terutama di pasar Yhalim kalau dibangun sebuah Yhalim market E-market Yhalim gitu ya harapannya bisa mengurangi orang belanja dari rumah tapi karena EBIT itu juga bisa diperhitungkan kalau gak nawar gak mau belanja biasanya sebenarnya dicari itu nawar dan kumpul sama pedagangnya ngobrol baru belanja itu kita kesampingkan dulu kita buat idealnya dulu asumsinya angka kemacetan kemudian angka kecelakaan lalu lintas bisa ditekan sebenarnya kalau bisnis online ini sudah benar eh bisnis ini sudah jalan bagus gitu ya karena roda ekonominya itu udah dari rumah ke rumah dan luruh ke hilir atau kita coba lihat dari sisi apa namanya di satu daerah punya supply apa kemudian di satu daerah punya butuh apa yang bisa dimacingkan kebutuhan dan kebutuhan dan yang peminatan itu bisa ketemu dalam satu tempat nah ini coba digambarkan Bapak Ibu jadikan sebuah mulai dari latar belakang saja judul dan latar belakang sama permasalahan deh kita buat paper kecil-kecilan nanti gambarkan frame-nya seperti apa nanti di pertumbuhan selanjutnya yang mau saya garisbawahi disini bekal konsepnya sudah dapat trend e-bisnisnya sudah dapat infrastrukturnya sudah dapat monggo dipikirkan idenya idenya membangun e-bisnis seperti apakah untuk menyelesaikan masalah apa atau untuk memenuhi kebutuhan apa cukup satu apa namanya satu lembar A4 itu bisa dituliskan mau lebih silakan paling tidak bisalah dibaca dikeluarkan ide-idenya saya mau buat e-bisnis di kampung saya untuk integrasi penjualan apa misalnya untuk e-bisnis seperti apa ya monggo ini masih abstrak tinggal nanti anda tuangkan dalam sebuah tulisan supaya abstraksi ini bisa lebih clear ini masih ada waktu nulisnya kan kita 10 berapa ya tadi saya lupa 10 15 apa ya ya 10 15 10 15 saya menunggu anda menulis sedikit tentang pemikiran ide-idenya dicicil dulu dalam sebuah tulisan nanti di-upload ke LMS LMS sudah bisa semua ya Bapak Ibu sudah ada semua kan bisa Pak nanti dituangkan di sana ditulis di sana bagaimana anda bisa memikirkan keilmuan yang baru dapat di 3 poin ini untuk di kapsul dalam sebuah gambaran nah harapan saya teori-teorinya jangan lupa gitu ya teori-teorinya jangan lupa atau kutipan-kutipan penelitian orang lain jangan lupa untuk dituliskan demikian selamat bekerja nanti saya akan update di LMS-nya untuk nah ini saya targetkan di hari Jumat minggu depan Mas oke Pak kelompok atau individu Pak ini individu idenya individu nanti kalau sempat baru kita berkolaborasi melihat pemikiran-pemikirannya biar jangan terini apa namanya pemikiran liarnya munculin dulu nanti bisa dikelompokkan jadi satu kelompok-kelompok-kelompok selamat menikmati terima kasih telah menikmati